Kita ke informasi lainnya, saudara penasehat hukum Irwan Oswandi dan Jatir Yudha Marau menduga praktik mafia tanah di Kota Sorong melibatkan istri oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong. Dugaan kuasa hukum Jatir Yudha Marau disampaikan setelah kliennya Aswar Atapukan dan Irwan Oswandi serta Wiwim Attila Meresie membeli tiga bidang tanah di Jalan Kontenar Keluruhan Kelasuat Distrik Lauru dari Almarhum Domingos Osok pada tahun 2014 lalu dijual lagi oleh Salmon Osok, adik Almarhum kepada Jerry Waleleng dengan alasan pembeli sebelumnya tidak melakukan pembaruan surat jual beli tanah. Upaya kliennya mendaftar tanah tersebut ke BPN pada tahun 2014 namun belum terlaksana. Tiba-tiba di tahun 2020 BPN Kota Sorong menerbitkan peta bidang di mana di atas tanah 18.000 meter persegi tersebut telah terdaftar nama beberapa orang di antaranya Emma Anita Barbalina Mansawan, istri kepala BPN Kota Sorong Iyarit Sakona dengan NIP atau SHM 7429 dengan luas tanah 6.821 meter persegi. Sementara Jerry Waleleng memiliki 4 bidang tanah dengan NIP atau SHM 7427, SHM 353, luas tanah masing-masing 2.786 meter persegi, 2.890 meter persegi, 9.950 meter persegi, 9.552 meter persegi, dan kuasa hukum Jerry Waleleng Vekinanuru dengan NIP atau SHM 7527 dengan luas tanah 3.795 meter persegi, dan Koni Runtunewe dengan NIP atau SHM 7426, luas tanah 5.505 meter persegi dengan status pelepasan adat tahun 2022. Yudha Marau telah melaporkan Salmon Osok ke Polres Sorong Kota dan telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelmasuan surat dan dugaan hidal pidana penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak dan mendesak penyidik menahan tersangka serta meminta mengembangkan penyelidikan termasuk istri Yarit Sakona. Baik, berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, berkait dengan adanya laporan di TNKM, saudara TNI Saling, terhadap saudara Salmon Osok dan kawan-kawan, kami telah diberitahukan bahwa berhitung tanggal 12 Juli 2023, saudara Salmon Osok telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. ya, disangka atas perkara dugaan ya, tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu dan dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak yang dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana dimos dalam pasal 263, ayat 1 KWP dan pasal 385, KWP, juntur pasal 64 yang terjadi di wilayah hukum Korea Sorongkota. ya, jadi ini saudara Salmon Osok telah ditentang sebagai tersangka. Nah, sebagaimana kami melihat pasal-pasal yang disangkakan oleh penyidik ya, terhadap saudara Salmon Osok, kami melihat ini suatu praktik-praktik yang kental dengan adanya praktik mafia tanah ya, yang mana situasi ini terjadi dengan hubungan adanya dengan akan dibahunya kantor gubernur di Jalan Osok ya, sehingga banyaknya para spekulan ya, mendatangi Jalan Osok untuk bagaimana memiliki tanah-tanah yang ada di sana. Walaupun tanah-tanah ini sebenarnya telah ditetahui ada yang dimiliki oleh pihak lain namun mereka sengaja ya, di dua kuat sengaja menggunakan masyarakat adat ini untuk bagaimana tanah ini dapat dijual kembali. Dijual kembali ya, dengan alasan bahwa pemilik lama yang telah membeli tanah dari keluarga Osok dan Salmon sendiri telah menjadi saksi tidak melakukan pembaharuan surat. Hal ini terungkap pada mediasi kami di pertanahan yang mana kepala pertanahan dengan tegas mengatakan kepada klien kami Surat pelepasan tersebut harus dilakukan pembaharuan surat Pernyataan kepala pertanahan saudara Yadad Sakoda ini sejalan dengan pernyataan saudara Samon Osok yang mana mengatakan bahwa karena tidak ada pembaharuan surat makanya jauh-jauh lagi kepada pihak-pihak lain sehingga kepala pertanahan walaupun kami telah melakukan pemblokiran tapi kepala pertanahan ini tetap melanjutkan proses pengurusannya padahal diketahui kepala pertanahan sendiri telah dipanggil menjadi saksi dalam perkara pidana ini. Yarit Sakona menanggapi tuduhan ini menyatakan akan mengambil langkah hukum karena menganggap tuduhan tidak berdasar dan telah menghakimi dirinya Andraini Sumbung, CWM Channel